selamat menikmati tidak seperti biasanya ibu akan ke dapur membuat sesuatu ibu akan membuat telur gulung telur dadar gulung pastinya karena kita akan turun ke dapur maka kalian butuh bantuan bunda atau orang dewasa di sekitar kalian untuk membantu kalian saat membuat telur dadar gulung ini bahan yang dibutuhkan 2 butir telur kemudian daun bayam secukupnya lalu garam juga secukupnya bagaimana cara membuatnya oke ikuti ibu langkah pertama kita nyalakan dulu apinya minta bantuan bunda atau orang dewasa di sekitar kalian kemudian kita taruh lenggangnya lenggangnya boleh bentuk bulat juga boleh bujur ini persegi seperti yang ibu punya juga gak apa-apa yang ada di rumah aja ya nak ya apinya kecil saja kemudian telurnya yang dua butir tadi kita kocok kita kocok lepas sambil menunggu jangnya panas kita kocok lepas sambil rata kemudian diberi garam garamnya secukupnya ya nak kita beri garam secukupnya 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 sudah rata seperti ini dan wajannya sudah hangat kita mulai ya sedikit saja kalian boleh melihat nanti bunda atau orang dewasa yang menemani kalian kemudian kemudian bayamnya disusun seperti ini agak ditekan sedikit biarkan matang oh iya telur ini mengandung banyak vitamin juga bayam atau juga banyak vitaminnya bila sudah seperti ini sudah agak matang kita bisa gulung pelan-pelan saja menggulungnya pelan-pelan pelan-pelan nah seperti ini seperti ini pelan-pelan sampai hujung kemudian kita kasih lagi sisa yang tadi kita taruh di sini selan-pelan sampai rata kemudian kita susun lagi bayamnya kita tata nah ditata seperti ini biarkan hingga matang seperti tadi kalau sudah matang kita gulung lagi oh iya telur ini baik untuk kesehatan kalian banyak mengandung vitamin juga bayam bayam juga sayuran yang menyehatkan bisa dibuat sayur bening kalian pasti suka suka dicampur dengan wortel bunda pasti sering membuatkan untuk kalian nah ini sudah mulai kering kita gulung lagi gulung lagi seperti ini kita tarik ke sini lalu sisanya yang tadi kita tuang lagi nah kita ratakan kembalinya disusun lagi ditata lagi bayamnya kalau kalian tidak suka bayam mau diganti dengan sayuran hijau lainnya boleh seperti wortel yang dicincang halus juga boleh jadi tidak harus bayam ibu memilih bayam karena ibu suka bayam jadi kalian boleh menggunakan ini yang lain ya nak tidak harus bayam jadi kalian bisa minta sama bunda untuk menggunakan sayuran yang lain juga tidak apa-apa kita biarkan masak kita gulung lagi terus seperti ini sampai nanti adonannya sampai telurnya habis ini sudah mulai matang ini sudah adonan yang terakhir tinggal kita matangkan luarnya sebentar lagi bisa kita naik padi kita pulang balik dulu sebentar untuk mematangkan kedua sisinya menyenangkan menyenangkan sekali untuk turun ke dapur tapi yang pasti kalian tidak boleh sendiri harus ditemani bunda atau orang dewasa di sekitar kalian jadi tidak boleh sendiri ya dapurnya kalian boleh membantu kalian boleh membantu bunda memasak nah inilah hasilnya setelah diiris kalian pasti bisa dengan bantuan bunda atau orang dewasa di sekitar kalian kalian pasti bisa membuatnya oke selamat mencoba tetaplah jadi anak yang baik berdoa menjadi anak yang solid dan soleha sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat mencoba